Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Mereliya, saya dari Universitas Muhammadiyah Pontianak, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Psikologi. Keterlambatan perkembangan merupakan istilah yang mengindikasikan adanya perkembangan syaraf yang tidak normal. Keterlambatan perkembangan atau pretended delay menunjukkan adanya kemampuan yang terlambat antara usia kalender dengan usia mentalnya. Yang terjadi, hanyalah perkembangannya yang terlambat, namun akan ada kemampuan yang dapat dicapai. Dengan stimulasi yang tepat, maka akan dapat mengejar ketinggalannya. Stimulasi yang tepat akan dapat membantu mereka mencapai potensi maksimalnya. Contoh kasus yang saya dapati, ialah seorang ibu yang bernama Maria melihat beberapa tanda perkembangan yang tidak normal pada anaknya, yang bernama David. Sebagai bayi, David menunjukkan sedikit ketertarikannya terhadap lingkungan dan tidak terlalu perhatian terhadap lingkungan tersebut. David tahan duduk di kursi bayi dalam waktu yang lama tanpa mengeluh sedikitpun. Walaupun Maria berusaha menyusuinya, isapan David sangat lemah dan ia sering memuntahkan air susu ibunya tersebut. Untuk perkembangan motorik kasar, David tidak bisa menahan kepalanya di usia 4 bulan. Seharusnya sudah bisa saat usia 1 bulan. Berguling di usia 8 bulan, namun seharusnya pada usia 5 bulan ia sudah bisa berguling. Dan baru dapat duduk di usia 14 bulan. Seharusnya 7 bulan ia sudah dapat duduk. Untuk perkembangan motorik halus, David juga mengalami ketinggalan dari normal usianya. Orang tua David mengkonsultasikan kepada dokter. Diagnosa dari dokter, ia mungkin mengalami retardasi mental. Dimana retardasi mental suatu keadaan yang ditandai dengan fungsi kecerdasan umum yang berada di bawah rata-rata. Disertai dengan gangguan terhadap fungsi adaptif paling sedikit dua, misalnya komunikasi dan kemampuan menolong diri sendiri. Ada pun penyebab retardasi mental yaitu diantaranya trauma sebelum dan sesudah lahir. Ada juga infeksi bawaan dan sesudah lahir. Kelainan kromosom, kelainan genetik dan kelainan metabolik yang diturunkan. Ada pula keracunan, gizi dan lingkungannya. Kemudian, ada penanganan yang dapat dilakukan pada retardasi mental memerlukan integrasi multidisiplin dan membantu anak-anak tersebut. Di antaranya, ada remedial teaching untuk membantu mereka memahami hal-hal yang dapat dipelajari. Kemudian ada pelayanan pendidikan, aspek yang paling penting berkaitan dengan treatment pada anak retardasi mental. Program ini bersangkutan dengan kebutuhan anak yang memacu pada kelemahan dan kelebihan si anak tersebut. Kemudian ada kebutuhan-kebutuhan kesenangan dan rekreasi. Anak penderita retardasi mental dapat berpartisipasi dalam aktivitas bermain dan rekreasi. Contohnya, Anda bisa membawa anak-anak pergi liburan. Kemudian, ada kontrol gangguan tingkah laku dalam mengukur tingkah laku. Kita harus mempertimbangkan apakah tingkah lakunya tidak sesuai dengan usia mental anak daripada usia kronologisnya. Pada beberapa anak, mereka memerlukan teknik manajemen tingkah laku dan melalui beberapa pengobatan. Kemudian di sini, ada mengatasi gangguan diperlakukan terapi fisik terus-menerus, terapi okupasi, terapi bicara atau bahasa, perlengkapan adaptif, maksud saya adaptif, seperti kacamata, alat bantu mendengar, obat anti-epilepsi, dan sebagainya. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya adalah konseling keluarga. Pendidikan bagi keluarga penderita retardasi mental agar keluarga dapat menjaga rasa percaya diri si anak dan mempunyai harapan-harapan realistik tentang penderita retardasi mental tersebut. Kemudian di sini, ada evaluasi secara berkala. Walaupun anak kreter retardasi mental ini adalah gangguan yang statis, kutuhan anak dan keluarga berubah setiap waktu ke waktu. Seiring perkembangan anak, informasi tambahan harus ditetapkan kembali serta program-programnya itu perlu diatur. Kemudian di sini, menurut Turnbull et al. dalam egen menekankan dua karakteristik. Batasan di dalam fungsi intelektual dan batasan di dalam keterampilan sosial. Penyesuaian diri seperti komunikasi, pertahanan diri. Kedua fungsi ini dapat diperbaiki ketika pelajar dengan reterasi mental. Untuk para ibu, terutama yang sedang hamil, harus selalu memperhatikan kandungannya. Dari mulai apa yang ia konsumsi, karena itu sangat mempengaruhi janin hingga ia lahir. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.